Wicca Stagnos telah resmi dilepas oleh klubnya Oficer TFC pada 16 Mei 2022 Klub Liga Yunani tersebut telah mengumumkan di laman resminya mengenai hengkangnya striker asal Belanda tersebut Meskipun masih memiliki kontrak kerja hingga 2023 Oficer ETS 1925 mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan pesepak bola Wicca Stagnos Dari laman resmi Oficer TFC 18 Mei 2022 Wicca Stagnos bergabung dengan Oficer TFC pada Januari 2021 dan telah mencatatkan 24 penampilan serta 3 gol Wicca Stagnos terima kasih atas semua yang Anda berikan kepada tim kami Semoga sukses dalam karirmu tambahnya Berhubungan dengan itu manajer Persebaya mengatakan bahwa manajemen sudah melakukan negosiasi dengan calon striker asing Negosiasi tersebut sudah memasuki tahap akhir dan tidak ada kendala sama sekali Meskipun demikian Yahya Al-Katiri tidak menyebutkan siapa sosok striker asing Persebaya itu Calon striker asing Persebaya itu dipastikan akan tiba pada akhir Mei mendatang Yahya Al-Katiri mengharapkan semua pemain sudah komplit pada latihan di bulan Juni mendatang Wicca Stagnos memang menjadi pemain yang paling hangat dibicarakan sebagai calon kuat striker Persebaya Pasalnya Lucha Stagnos merupakan sosok striker yang sudah berpengalaman dan cukup berprestasi Pemain 29 tahun ini pernah menjadi top score di tahun 2009 Selain itu ia memiliki jam terbang yang cukup banyak Mantan pemain timnas Belanda ini juga dikenal sebagai mantan squad salah satu klub besar Liga Italia Termilan Patut dinantikan apakah Lucha Stagnos akan berlabuh ke Persebaya Pasalnya bukan hanya Lucha yang disebut-sebut sebagai calon kandidat striker Persebaya ini Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-